Oke semuanya, balik lagi di Nijairus Era Di video kali ini, kita akan gas langsung cobain Gameplay review dari kode no limiter Sekaligus skillnya, kelomak no limiter UR Yang udah rilis, ini baru beres kugaca Dan langsung aja kita coba gas review Ini aku dipijemin akunya si Karang13 dari server 6 Mungkin ada yang mengenal beliau Monggo di sapa-sapa Dan ini dia penampakan dari kode no limiter Aku mau coba komentari dikit tentang skinnya dia Bentukannya dia, ini jujur keren banget Ini desain V-line ini keliatan banget sih, seriusan Ada aura hitam-hitamnya, rambut putih Dengan bajunya, waduh ini keren, seriusan ya Dan kalau kita lihat disini, total combat powernya itu di angka 1013 ya Kurang lebih mirip sama si kode, eh sorry Sama si diamond guys ya Untuk atributnya disini, untuk attacknya Ini polosan ya, level 1 Untuk attack atributnya, ini ada 253 HPnya ada 2539 Defightnya ada 244 Dan ada agility atau dodge speednya 263 cuy Ya bisa dibilang lumayan lah ya Kalau bisa dibilang juga attacknya cukup lumayan sih Tapi untuk total combat powernya, bisa aku bilang bukan yang tertinggi ya Di eranya UR, dia bukan yang tertinggi Tapi udah cukup lumayan lah Dan untuk skillnya ini dia, untuk gambaran awal Basicnya aja ini udah cukup lumayan lah ya Walaupun memang ngambil gambar, profile gambarnya itu dari skill klomak yang lama juga Cuman ada tambahan beberapa warna gitu aja sih Dan ini tiernya UR guys Lanjut, ini dia untuk klomak no limiter UR-nya Grade-nya UR, cakranya tanah, dan damage-nya itu 50% strength cuy Ini sama persis apa yang dikatakan dari si GM guys ya Karena GM-nya itu merasa Damage strength yang sebelum diubah itu cukup tinggi Dan dikhawatirkan membuat Apa ya Game-nya itu gak seimbang ya Mungkin kayak gitu pikiran GM Yang sebelumnya itu kalau gak salah diangka 490% strength Diturunin guys ya Sampai 50% Tapi ada tambahan efek lain Gak cuman full attack ya Ini ada tambahan bleeding damage ya Untuk 3 round Dan itu makan 10% Bisa ke trigger sama 3 kali Berarti Kalau 10% dikali 3 Jadinya 30% Total Sekali skill ini keluar Nah kalau kita lihat juga launch time-nya Dia ini win player attack Itu menurutku yang masih cukup kurang teman-teman ya Karena kalau launch time-nya win player attack Ketika skill itu udah ke trigger 1 kali Itu skill gak akan bisa keluar lagi guys Beda halnya Kayak skill before battle start Milik si Reflect CCS Time bomb Kly Itu kan before battle start ya Kalau kita Ngeluarin skill-nya di awal Terus ganti musuh Atau ganti lawan Itu skill-nya bisa keluar lagi Tapi kalau skill yang Long time-nya win player attack Setauku teman-teman ya Dengan ada efek Pasif-pasif kayak gini Itu cuman Kalau udah keluar 1 kali yaudah Gak keluar lagi guys Kayak gitu sih Dan ini proc rate-nya pun minus 5 Cuy Gak tau lagi kok bisa begini ya Minus 5 Oke langsung aja kita coba gas ya Sebelumnya Kita akan buat si kodo ini Jadi level max dulu Jadi level 35 Kita tumbalin Darwi aja kali ya Oke lah kita coba Tumbalin Darwi ya Oke ini harusnya Langsung jadi Level 35 Nice Oke udah Jadi level 35 Dan sekarang Waktunya kita Coba showcase Untuk yang pertama Mungkin aku bakal Cobain Di stack dulu kali ya Kita cobain stack Ini pun harusnya udah bisa tembus Oke kita cobain Lawan si Si Zune Gas Oke langsung Ketrigger di awal Coy Gila gak tuh Oke 1005 Oke minus 183 Oke langsung meninggal ya Baru ke bleeding pertama ya Oke baru bleeding pertama udah meninggal lagi Ini kayaknya emang stacknya belum di push sama ownernya sih Jadi ya Belum terlalu jauh gitu loh guys Kita coba di stack heartnya mungkin udah di push Oh belum di push juga coy Yaudah lah kita coba lagi lah Yang ini aja kali boleh dah Ya ini ada Siapa tau ini lebih kuat Aku pengen liat efek bleedingnya itu loh guys Apakah emang Damagenya itu stack ya Kita coba dulu Trigger Let's go Aduh kenapa trigger doang Langsung sekarat beliau Trot Oke 875 Collective wave Of the sick style Oke Seperti dugaanku di awal Skill When player attack Tipenya Attack kayak begini ya Mirip Skill centering gun Milik Eide Ataupun Kelomak milik Kodo yang ini Itu kalo udah sekali trigger Yaudah Gak akan keluar lagi Beda halnya kayak Skill-skill yang tipenya itu Before battle start ya Kalo ganti lawan Yaudah bisa ke trigger lagi gitu loh Itulah Bagusnya Skill Dengan launch time Before battle start Macam Time bomb Clay CS Reflect Kalo ganti lawan Yaudah ganti lagi Eh bisa ke trigger lagi tuh Dari segi animasi pun Menurutku juga Biasa aja Bisa dikatakan itu Mirip Senriganya Si Eide Yang Pertama kali itu Muncul gambar Orangnya gede banget Kayak baliho Gile Mantap jiwa lah ya Kayaknya ini di stack Udah gak terlalu worth it Kita ganti ke GNW ya Siapa tau di GNW Bisa lebih Mantap Waduh ketemu kode Cocok Bisa kita coba ini Bisa kita coba Ini ya Sekalian menjawab pertanyaanku Apakah emang Skill dari si kode ini Bisa Eh skill dari si kode Bisa gak counter Skill reflect Cuman Kayaknya belum Menjawab 100% sih mungkin Kita coba aja dulu deh Oke Trigger duluan ya Mantap jiwa Sudah Oke Tetep mantul ya Damage yang pertama Oke Damage kedua mantul Oke tetep Paham 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 Berarti tetep guys Skill kode itu Bukan nge counter Skill reflect ya Ini Ini diciptakan Bukan untuk nge counter sih Emang untuk Gimana ya Ya efek D.O.T Sama Semacam halnya Skill poison ya Persis Plak Nah kalian bisa lihat Ganti lawan Itu skillnya gak ke trigger lagi Karena efeknya dia itu Wind player attack ya guys ya Jadi embel-embel proc rate Minus 5 Itu bisa Menjadikan skill tersebut Release duluan Oke nice Sampai sini Sudah cukup paham Dan Sedikit menjawab pertanyaanku Dan memang harusnya Ini skill tuh Bisa miss guys Kalau dipakein ke arena Kita coba Kalau di arena Ketemunya yang Lawan cukup tinggi Harusnya Bisa miss sih Kita coba Ini udah menjawab Pertanyaanku Beberapa sih Kita coba Lawan yang Main ma dulu deh Siapa tau Lawan main ma Lebih kuat ya Ada CS juga kan Coba Oh gak ada CS Ada CS dong Gak ada CS Oke Trigger Dar Tetep meninggal coy Belum juga ini ya Aduh Kalau kena Inzanagi gimana ya Kalau kena Inzanagi Kayaknya sama aja sih Karena ini skill tuh Biasa aja menurutku Dan Harusnya Prediksiku Nanti di kemudian hari Bakalan keluar Efek skill yang Kayak Blading-blading Gini juga Cuman Bisa trigger Dua kali ya Sampai dua kali Ini kan cuman Satu kali Kita coba Atas lagi deh di arena deh Jujur aku belum puas sih Tapi Beberapa pertanyaanku Udah kejawab Kalau skill kode itu Gak bisa nge-counter Gak bisa nge-counter Skill diamond Karena ini skill Bukan diciptakan Untuk nge-counter Skill diamond Skill diamond itu Masih tetep OP Kalau emang Belum ada skill Sejenis Yang bisa Ignore Reflect Atau mengabaikan Reflect ya Katanya itu Ini Ignore Reflect Ya emang bener Efek bladingnya itu Ignore Reflect Tapi kan kalau kita Multi ke Demonya Tetep masih ada yang balik Aku kira Ignore Reflect tuh Memang bener-bener Ignore Yaudah gak bisa Anti lah Anti Reflect Ternyata gak gitu Yaudah lah Ini udah cukup menjawab Pertanyaanku sih Jadi Sampai Di tes kali ini Aku udah bisa Menyimpulkan Kalau Buat orang yang Mendang mending Kayaknya Sangat Sangat Dibolehkan Untuk nge-skip Si kode ini Gitu Kecuali Kecuali kalian yang udah Fan berat nih Sama si kode Ya itu Tegas-skip aja Gak ada Kata Skip gitu Yaudah Tegas aja gitu Oke Masih kalah Sama CS ya Karena CS kan Launchnya Before Battlestar Oke ini Masih kalah nih Harusnya Exploding Clay Oke Oke lah Mungkin gitu aja ya guys ya Gak usah lama-lama Beberapa pertanyaanku Juga udah kejawab Dan Udah Bisa kusimpulkan lagi Dan untuk Lebih pastinya Mungkin nanti Sore Atau malam ya Akan kubuatin Untuk workshop kode Untuk lebih jelasnya Seperti apa Secara teks ya Terima kasih buat semuanya Yang udah nonton Dan terima kasih juga Buat ownernya Sekarang13 Yang mau Minjemin akunnya Untuk di review Terima kasih buat semuanya Sini next video Mantap cio Sini next video